Kode masalah OBD2 deskripsi teknis, sirkuit kontrol profil chamshaft kinerja, terjebak bang 2 apa artinya itu? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik DTC, dan biasanya berlaku untuk kendaraan OBD2, kendaraan yang terpengaruh mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada Volvo, Chevrolet, Ford, Dodge, Porsche, Ford, Land Rover, Audi, Hyundai, Fiat, Dell, meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, pembuatan, model dan powertrain konfigurasi, chamshaft bertanggung jawab atas posisi katup, ia menggunakan poros dengan lobus yang terintegrasi dalam desain dengan pengukuran spesifik, tergantung pada pabrikan mesin dan model, untuk ketika diatur secara mekanis dengan benar, secara tepat membuka dan menutup katup pada jumlah kecepatan optimal, krankshaft dan chamshaft terhubung secara mekanis menggunakan gaya yang berbeda, misalnya sabuk, rantai, dalam deskripsi kode, mereka menyebutkan profil chamshaft, apa yang mereka maksudkan di sini, adalah bentuk atau kebulatan lobus, beberapa sistem menggunakan lobus yang dapat disesuaikan ini, saya akan menyebutnya, untuk secara tepat mengintegrasikan desain lobus yang lebih efisien pada waktu tertentu, ini bermanfaat karena, pada kecepatan dan beban enjin yang berbeda, memiliki profil poros bubungan yang berbeda dapat meningkatkan efisiensi volumetrik di antara manusia, manfaat lainnya tergantung pada permintaan operator, penting untuk dicatat, sering kali ini bukan lobus fisik lain, pabrikan meniru lobus baru dengan menggunakan berbagai strategi, yaitu komponen roker arm yang dapat diubah, disesuaikan, huruf 2 dalam urayan sangat berharga dalam kasus ini, tidak hanya bisa chamshaft berada di kedua sisi, tetapi mungkin ada 2 poros di setiap kepala silinder, jadi, penting untuk memperjelas chamshaft mana yang Anda kerjakan sebelum melanjutkan, sejauh bank pergi, bank 1 akan menjadi orang dengan silinder tanda pagar 1, sering kali, B mengacu pada chamshaft buang dan A mengacu pada chamshaft intake, ini semua tergantung pada mesin tertentu yang bekerja dengan Anda karena ada banyak desain berbeda yang akan mengubah prosedur diagnosis ini tergantung mana yang Anda miliki, rujuk ke manual service produsen untuk spesifikasinya, ECM, engine control module, menyinari CEL, check engine light, dengan P003E dan kode terkait ketika mendeteksi kerusakan dalam sirkuit kontrol profil poros bubungan, P003E diatur ketika ada masalah kinerja atau kondisi macet dalam sirkuit bank 2, apa keparahan DTC ini? Tingkat keparahan diatur kesedang, yang mengatakan, ini adalah panduan umum, tergantung pada gejala dan kesalahan khusus Anda, tingkat keparahannya akan sangat bervariasi, namun secara umum, masalah hidrolik atau apapun yang berkaitan dengan sistem engine internal, saya cenderung merekomendasikan untuk memperbaiki masalah sesegera mungkin, bukan benar-benar area kendaraan yang ingin Anda abaikan, jadi diagnosa dan perbaiki oleh profesional jika Anda harus. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode masalah P003E dapat meliputi, Daya rendah, drivability rendah, ekonomi bahan bakar berkurang, respons struttle abnormal, pengurangan efisiensi secara umum, pita daya yang diubah, apa saja penyebab umum dari kode? Penyebab kode P003E ini mungkin termasuk, kurangnya perawatan oli minyak yang salah minyak terkontaminasi solenoid oli cacat katup macet kawat rusak-rusak pendek listrik internal atau mekanik. Masalah ECM, modul kontrol mesin. Apa saja langkah-langkah pemecahan masalah P003E? Langkah dasar tanda pagar satu hal pertama yang perlu Anda lakukan di sini adalah memverifikasi integritas oli yang sedang digunakan mesin Anda, jika level oke, periksa kebersihan oli itu sendiri, jika warna hitam atau gelap, ganti oli dan filter, selain itu, selalu perhatikan jadwal oli Anda, ini sangat penting dalam kasus ini karena ketika minyak Anda tidak dirawat dengan benar, minyak tersebut perlahan-lahan dapat terkontaminasi, ini merupakan masalah karena oli yang menumpuk kotoran atau serpihan dapat menyebabkan kegagalan fungsi pada sistem hidrolik enjin, yaitu sistem kontrol profil poros bubungan, lumpur adalah konsekuensi lain dari kurangnya perawatan oli, juga dapat menyebabkan kegagalan fungsi pada sistem mesin yang berbeda, semua yang dikatakan, rujuk ke manual layanan Anda untuk jadwal dan bandingkan dengan catatan layanan Anda, sangat penting. Catatan, selalu gunakan viskositas oli yang direkomendasikan pabrikan, minyak yang terlalu tebal atau terlalu tipis dapat dan akan menyebabkan masalah di jalan, jadi yakinkan diri Anda sebelum membeli minyak. Langkah dasar tanda pagar 2 temukan harness, kabel dan konektor yang digunakan dalam sirkuit kontrol profil cam shift, Anda perlu menemukan diagram pengkabelan untuk membantu identifikasi kawat, diagram dapat ditemukan di manual layanan spesifik kendaraan Anda, periksa semua kabel dan kabel apakah ada tanda-tanda kerusakan atau kausan, koneksi juga harus diperiksa di konektor, biasanya konektor menjadi longgar karena tab yang rusak. Terutama konektor ini, karena mereka tunduk pada getaran mesin yang konsisten catatan, sebaiknya gunakan pembersih kontak listrik pada pin dan koneksi untuk membuat menghubungkan dan melepas konektor menjadi mudah saat Anda mengerjakannya dan untuk masa depan juga. Terima kasih.